Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian Saat ini kita jumpa lagi dalam Mari Membaca Alkitab Dengan tema ketika kata-kata belum cukup Dengan ayat bacaan Masmur 76-78 Sebelum memulai kita membaca, mari kita berdoa Ya Tuhan, Allah Bapak kami yang ada di surga Kami mengucapkan banyak terima kasih dan syukur padamu Atas penyertaanmu pada kami Sehingga kami boleh ada sampai tempat ini Dan pada saat ini kami akan membaca Alkitab Kiranya Engkau yang akan menolong kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Allah Hakim segala bangsa Untuk pemimpin biduan Dengan permainan kecapi Masmur Asaf Nyanyian Allah terkenal di Yehuda Namanya Masmur di Israel Di Salem sudah ada pondoknya Dan kediamannya di Sion Disanalah dipatahkannya panah yang berkilat Perisai dan pedang dan alat perang Cemerlang Engkau lebih mulia Daripada pegunungan yang ada sejak purba Orang-orang yang berani telah dijarah Mereka terlelap dalam tidurnya Dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya Oleh sebab hardikmu Ya Allah Yaakub Teridu lelap Baik pengendara maupun kuda Dahsyat Engkau Siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu Pada saat Engkau murka Dari langit Engkau memperdengarkan keputusanmu Bumi takut dan tertegun Pada waktu Allah bangkit untuk Memberi penghukuman Untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi Sesungguhnya Panas hati manusia akan Menjadi syukur bagimu Dan sisa panas hati itu Akan kau Perikat pinggangkan Bernasalah dan bayarlah Nasarmu itu Kepada Tuhan Allahmu Biarlah semua orang yang di sekelilingnya Menyampaikan persembahan kepada dia yang ditakuti Dia yang mematakan semangat Para pemimpin Dia yang dahsyat Bagi Raja-Raja di bumi Untuk pemimpin biduan Menurut Yedutun Masmur Asaf Aku mau berseru-seru dengan Dengan nyaring kepada Allah Dengan nyaring kepada Allah Supaya ia diperdengarkan Supaya ia mendengarkan aku Pada hari kesusahanku Aku mencari Tuhan Malam-malam tanganku terulur Dan tidak menjadi lesu Jiwaku enggan dihiburkan Apabila aku mengingat Allah Maka aku mengerang Apabila aku merenung Makin lemah lesulah semangatku Engkau membuat mataku tetap terbuka Aku gelisah Sehingga tidak dapat berkata-kata Aku memikir-mikir Hari-hari zaman purbakala Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat Aku sebut-sebut pada waktu malam Dalam hatiku Aku merenung Dan rohku Mencari-cari Untuk selamanya kah Tuhan menolak Dan tidak kembali bermurah hati lagi Sudah lenyap kah Untuk seterusnya kasih setianya Telah berakhirkah janji itu Berlaku turun-temurun Sudah lupakah Allah Menaruh kasihan Akan ditutup Nyakah rahmatnya Karena murkanya Maka kataku Inilah yang Menikam hatiku Bahwa tangan kanan yang Maha tinggi berubah Aku hendak mengingat Perbuatan-perbuatan Tuhan Ya Aku hendak mengingat Keajaiban-Mu Dari zaman purbakala Aku hendak menyebut-nyebut Segala pekerjaan-Mu Dan merenungkan perbuatan-Perbuatan-Mu Ya Allah Jalan-Mu adalah kudus Allah manakah yang begitu besar Seperti Allah kami Engkau lah Allah yang melakukan Keajaiban Engkau telah menyatakan Kuasamu Di antara bangsa-bangsa Dengan lengan-Mu Engkau telah Menebus umatmu Bani Yaakub Dan Bani Yusuf Air telah melihat engkau Ya Allah Air telah melihat engkau Lalu menjadi gentar Bahkan samudera raya gemetar Awan-awan mencurahkan air Awan gemawan bergemuruh Bahkan anak-anak panahmu Beterbangan Deru kuntur-Mu Menggelinding Kilat-kilat menerangi dunia Bumi gemetar dan berguncang Melalui laut jalan-Mu Dan lorong-Mu Melalui muka air yang luas Tetapi jejak-Mu Tidak kelihatan Engkau telah menuntun umat-Mu Seperti kawanan domba Dengan perantaraan Musa dan Harun Pasanglah telinga untuk Pengajaranku Hai bangsaku Sendengkanlah telingamu Kepada ucapan mulutku Aku mau membuka mulut Mengatakan amsal Aku mau mengucapkan teka-teki Dari zaman purbakala Yang telah kami dengar Dan kami ketahui Dan yang diceritakan kepada kami Oleh nenekmu yang kami Kami tidak anda sembunyikan Kepada anak-anak kami Tetapi kami akan ceritakan Kepada angkatan yang kemudian Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya Dan perbuatan-perbuatan ajaib Yang telah dilakukannya Telah ditetapkannya peringatan Di Yaakub Dan hukum Torah diberikannya Di Israel Nenekmu yang kita diperintahkannya Untuk memperkenalkan Kepada anak-anak mereka Supaya dikenal Oleh angkatan yang kemudian Supaya anak-anak yang akan Lahir kelak Bangun dan menceritakan Kepada anak-anak mereka Supaya mereka Menaruh percayaan kepada Allah Dan tidak melupakan Perbuatan-perbuatan Allah Tetapi memegang Perintah-perintahnya Dan jangan seperti Nenekmu yang mereka Angkatan pendurhaka Dan pemberontak Angkatan yang tidak Tetap hatinya Dan tidak setia jiwanya Kepada Allah Bani Efrem Pemanah-pemanah Yang bersenjata lengkap Berbalik Pada hari pertempuran Mereka tidak berpegang Pada perjanjian Allah Dan enggan hidup Menurut Tauratnya Mereka melupakan Pekerjaan-pekerjaannya Dan perbuatan-perbuatannya Yang telah diperlihatkannya Kepada mereka Di hadapan nenekmu Yang mereka Dilakukannya Keajaiban-keajaiban Di tanah Mesir Di Padang Soan Di sebelahnya laut Di sebelahkannya mereka Didirikannya Air sebagai bendungan Dituntuhnya mereka Dengan awan Pada waktu siang Dan semalam Suntuk dengan terang api Dibelahnya gunung batu Di Padang Gurun Diberinya mereka minum Banyak air seperti Dari samudera raya Dibuatnya aliran air Keluar dari bukit batu Dan dibuatnya air turun Seperti sungai Tapi mereka terus berbuat Dosa terhadap dia Dengan memberontak terhadap Yang maha tinggi Di Padang Kering Mereka mencoba Allah dalam hati mereka Dengan meminta makanan Menurut nafsu mereka Mereka berkatakan Terhadap Allah Sanggupkah Allah Menyajikan hidangan Di Padang Gurun Memang Ia memukul gunung batu Sehingga terpancar air Dan membanjir Sungai-sungai Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga Atau menyediakan Daging bagi umatnya Sebab itu Ketika mendengar hal itu Tuhan gemas Api menyala Menimpa Yaakub Bahkan murkam Bergejolak Menimpa Israel Sebab mereka Tidak percaya kepada Allah Dan tidak yakin Akan keselamatan Terpadanya Maka ia Ia memerintahkan awan-awan Dari atas Membuka pintu-pintu langit Menurunkan kepada mereka Hujan Mana untuk dimakan Dan diberikan kepada mereka Gandum dari langit Tiap orang telah makan Roti Malaikat Yang mengirimkan Perbegalan kepada Mereka berlimpah-limpah Ia telah mengebuskan Angin timur di langit Dan mengiring Angin selatan Dengan kekuatannya Ia menurunkan Kepada mereka Hujan daging Seperti debu Banyaknya Dan hujan Burung-burung Bersayap Seperti pasir laut Ia menjatuhkannya Ketengah Pergemaan mereka Sekalian Tempat kediaman itu Mereka makan Dan menjadi Sangat kenyang Ia memberikan Kepada mereka Apa yang Mereka inginkan Mereka belum Merasa puas Sedang makanan Masih ada Di mulut mereka Maka bangkitlah Murka Allah Terhadap mereka Ia membunuh Gempong-gepong mereka Dan meniwaskan Teruna-teruna Israel Sekalipun demikian Mereka masih Saja berbuat dosa Dan tidak percaya Kepada Perbuatan-perbuatannya Yang hazaib Sebab itu Ia membuat Hari-hari Mereka habis Dalam kesia-siaan Dan tahun-tahun Mereka dalam Kekejutan Apabila Ia membunuh Mereka Mereka mencari Dia Mereka berbalik Dan mengingat Allah Mereka Teringat Bahwa Allah Adalah gunung Batu mereka Dan bahwa Allah Yang maha tinggi Adalah penembus Mereka Tetapi mereka Memperdaya Dia dengan Mulut mereka Dan dengan Lidahnya Mereka Membohongi Dia Hati mereka Tidak tetap Pada dia Dan mereka Tidak setia Pada perjanjiannya Tetapi Ia bersifat Penyayang Ia mengampuni Kesalahan mereka Dan Tidak Memusnahkan Mereka Banyak kali Ia menahan Murkanya Dan tidak Membangkitkan Segenap Amalahnya Ia ingat Bahwa Mereka itu Daging Angin yang Berlalu Yang tidak Akan kembali Berapa kali Mereka Memperuntak Terhadap Dia di Padang Gurun Dan Menyusahkan Hatinya Di Padang Belantara Berulang kali Mereka Mencobai Allah Menyakiti Hati Yang kudus Dari Israel Mereka Tidak Ingat Kepada Kekuasanya Pada Hari Ia Membebaskannya Mereka Daripada Lawan Ketika Ia Mengadakan Tanda-tanda Di Mesir Dan Mujizat-mujizat Di Padang Suan Ia Mengubah Menjadi Darah Sungai-sungai Mereka Dan Aliran-aliran Air Mereka Sehingga Tidak Terminum Ia Melepaskan Kepada Mereka Lalat Pikat Yang Memakan Mereka Dan Kata-kata Yang Memusnahkan Mereka Yang Memberikan Hasil Tanah Mereka Kepada Ulat Dan Hasil Seripanya Mereka Kepada Belalang Yang Mematikan Pohon Anggur Mereka Dengan Ujan Batu Dan Pohon Pohon Arah Mereka Dengan Embun Begu Yang Membiarkan Kawanan Binatang Mereka Ditindas Ujan Es Dan Ternak Mereka Disambar Halilintar Yang Melepaskan Kepada Mereka Murkanya Yang Menyalah-nyalah Kegemasan Kegeraman Dan Kesesakan Suatu Pasukan Mereka Yang Bawa Malap Betaka Yang Membiarkan Murkanya Yang Berkobar Yang Tidak Mencegah Jiwa Mereka Dari Maut Nyawa Mereka Diserahkannya Kepada Penyakit Sampar Dibunuhnya Semua Anak Sulung Di Mesir Kegagahan Mereka Yang Pertama-tama Di Kemah-kemah Ham Disuruhnya Umatnya Berangkat Seperti Domba-domba Dipimpinnya Mereka Seperti Kawanan Hewan Di Padang Gurun Dituntuhnya Mereka Dengan Tenteram Sehingga Tidak Gemetar Sedang Musuh Mereka Dilingkupi Laut Dibawanya Dibawanya Mereka Mereka Ketanahnya Yang Kudus Yakni Gunungan Ini Yang Diperoleh Tangan Kanannya Di Halonya Bangsa-bangsa Dari Depan Mereka Dibagi-bagikannya Kepada Mereka Tanah Pusaka Dengan Tali Pengukur Dan Pengorbanan Mereka Membuat Dia Cemburu Dengan Patung-patung Mereka Ketika Allah Mendengarnya Ia menjadi Cemas Menjadi Gemas Ia menolak Israel Sama sekali Ia membuang Kediamannya Di silo Kemah Yang Didiam Di antara Manusia Ia membiarkan Kekuatannya Tertawan Membiarkan Kerumatannya Jatuh Ketangan Lawan Ia membiarkan Umatnya Dimakan Pedang Dan Gemaslah Ia atas Miliknya Sendiri Anak-anak Teruna Mereka Dimakan Api Dan Anak-anak Dara Mereka Tidak Lagi Dibuza Dengan Nyanyian Perkawinan Imam-imam Mereka Gugur Oleh Pedang Dan Janda-janda Mereka Tidak Dapat Menangis Lalu Terjagalah Tuhan Seperti Orang Yang Teridur Seperti Pak lawan Yang Siuman Dari Mabuk Anggur Yang Memukul Mundur Para Lawannya Yang Menyebabkan Mereka Mendapat Celah Untuk Selama Lamanya Yang Menolak Kemah Yusuf Dan Sukuh Efrem Tidak Dipilihnya Tetapi Yang Memilih Suku Yehuda Gunung Sion Yang Dikasihnya Yang Membangun Tempat Kudusnya Setinggi Langit Laksana Bumi Didasarkannya Untuk Selama Lamanya Dipilihnya Daud Hambanya Diambilnya Dia Dari Antara Kandang-kandang Kamping Domba Dari Tempat Domba-domba Yang Menyusui Didatangkannya Dia Untuk Menggembalakan Yaakob Umatnya Dan Israel Miliknya Sendiri Yang Menggembalakan Mereka Dengan Ketulusan Hatinya Dan Menuntun Mereka Dengan Kecakapan Tangannya Demikian Demikianlah Firman Tuhan Syukur Pada Allah Amin Ketika Kata-kata Belum Cukup Ibu Bapak Jemaat Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Ada Saat-saat Dimana Kata-kata Tidak Dapat Mengekspresikan Perasaan Kita Yang Terburuk Saat Yang Tepat Untuk Mengeluarkan Geraman Atau Erangan Yang Besar Kapankah Terakhir Kali Anda Mengeluarkan Suara Seperti Itu Ingatlah Saat Terakhir Kali Anda Benar-benar Marah Putuskan Manakah Yang Lebih Tepat Digunakan Saat Itu Antara Geraman Atau Erangan Sekarang Coba Lepaskan Salah Satunya Banyak Orang Berpikir Anda Tidak Pantas Membuat Suara-suara Semacam Itu Ketika Anda Sedang Berbicara Dengan Tuhan Namun Mereka Tidak Pernah Membaca Kitab Masmur Bagi Tuhan Menggeram Dan Mengerang Selagi Kita Berbicara Dengannya Tidak Masalah Kitab Masmur Dipenuhi Ekspresi Semacam Itu Misalnya Di Masmur 77 Aku 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 Berseru-seru Dengan Nyaring Kepada Allah Kata Asaf Supaya Ia Mendengarkan Aku Ia Terus Berkata Bahwa Apabila Ia Mengingat Allah Maka Ia Mengerang Kita Bisa Melihat Di Ayat Yang Keempat Dan Ia Gelisah Sehingga Tidak Dapat Berkata Kata Di Dalam Ayat Yang Kelima Dengan Memberitahukan Perasaan Yang Sesungguhnya Asaf Memberikan Tuhan Kesempatan Untuk Membuatnya Merasa Lebih Baik Dan Hal Itu Berhasil Selagi Ia Menyebutkan Semua Hal-hal Buruk Yang Telah Terjadi Ia Juga Mulai Mengingat Semua Hal-hal Baik Yang Telah Tuhan Perbuat Pada Akhirnya Ia Mengakhiri Masmur Tersebut Dalam Suatu Pemikiran Yang Lebih Baik Daripada Saat Ia Memulainya Padahal Semuanya Itu Dimulai Dari Sebuah Geraman Dan Sebuah Erangan Di Sisi Kiri Selembar Kertas Tuliskanlah Sebuah Kejadian Kejadian Buruk Yang Pernah Anda Alami Pastilah Mudah Sekarang Di Sisi Yang Kanan Kertas Itu Tulislah Juga Semua Kejadian Baik Sekarang Di Sisi Kanan Kertas Itu Juga Tulislah Semua Kejadian Baik Yang Juga Pernah Anda Alami Coba Lihat Jika Lo Mengingat Kejadian Baik Memberi Anda Kepercayaan Bahwa Tuhan Akan Menolong Anda Bertahan Dalam Masa Masa Sulit Amin Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Seringkali Hanya Berfokus Pada Kejadian Kejadian Buruk Yang Terjadi Kami Cenderung Melupakan Pengalaman Pengalaman Indah Yang Engkau Berikan Bagi Kami Bantulah Kami Untuk Bersikap Jujur Mengenai Perasaan Kami Dan Untuk Mengingat Bahwa Engkau Akan Memberikan Jalan Terbaik Untuk Setiap Hal Terima Kasih Untuk Kasih Setia Tuhan Yang Senantiasa Nyata Dalam Kehidupan Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Sampai 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 Terima kasih.